Menjelang Arus Mudik 2019, Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau mulai melakukan persiapan, salah satunya akan mendirikan posko terpadu bagi para pemudik. Hal ini berguna untuk mendukung kelanjaran pelaksanaan Arus Mudik 2019. Menurut Kepala Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau, Rudi Pitoyo menjelaskan, hingga pertengahan bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, lonjakan penumpang belum terjadi, di mana penumpang yang melalui Bandar Udara Silampari masih terpantau normal. Jumlah arus mudik pengguna angkutan udara diperkirakan mengalami lonjakan pada Hamin Tujuh Lebaran, lonjakan diperkirakan terjadi pada rute penerbangan Jakarta Lubuk Linggau. Diprediksi peningkatan penumpang akan terjadi pada 29 Mei sampai dengan 4 hingga 5 Juni 2019, yakni rute Jakarta Lubuk Linggau akan ramai. Sedangkan untuk arus balik dimulai pada 7 hingga 11 Juni 2019. Sampai sejauh ini masih normal, sampai sejauh ini masih normal. Sesuai dengan pengalaman sebelumnya, biasanya Hamin Tujuh itu baru terjadi pelunjakan penumpang. Bakal ada penambahan jam terpantau nggak mas? Untuk saat ini belum ada pengajuan dari pihak maskapai akan melakukan extra flight. Sementara untuk jadwal penerbangan di Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau, setiap hari terdapat tiga rute dari tiga maskapai yang beroperasi di bandara, meliputi Jakarta Lubuk Linggau dan sebaliknya, Palembang Lubuk Linggau atau sebaliknya. Pihak bandara optimis pengoperasian terminal Bandar Udara Lembaru akan menambah kenyamanan para pemudik. Tim Liputan, Silampari TV